Kan kita tahu ya sekarang banyak konflik-konflik antara masyarakat adat dengan korporasi gitu Untuk kami sih masyarakat adat menang kita bisa damai mereka untuk memulihkan lagi hutannya Pengennya begitu Halo apa kabar jumpa lagi teman-teman Sama saya Budi Baskoro di podcast Selaman Kita Hari ini kita akan bicara tentang masalah lingkungan Tentang tanam menanam lah ya bukan yang berat-berat Dan sama-sama saya nih sudah hadir Bagas Nugrahanto Bagas Nugrahanto ya Bagas Dwi Nugrahanto Bagas Dwi Nugrahanto Biasa dipanggil Bagas 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 ini Manager FNPF Kalimantan ya guys ya Betul Friends of The National Park Foundation The National Park Foundation FNPF yang Salah satu kegiatannya Dan jadi kegiatan utama sepertinya ya Ya kegiatan andalan kami Menanam pohon Menghutankan kembali Wilayah wilayah-wilayah hutan yang Sudah gundul sudah rusak Tapi kenapa di Taman Nasional Tanjung Puting Kalau alasan yang pertama adalah karena Taman Nasional Tanjung Puting itu adalah area konservasi yang otomatis itu dilindungi oleh otoritas dan itu merupakan zona inti dari keberadaannya unsur-unsur hayati ada di situ Itu yang sebenarnya utama Walaupun nanti pada akhirnya kami juga akan menanam di luar Taman Nasional Tanjung Puting juga Cuman kan orang melihat kalau Taman Nasional itu relatif namanya area yang dilindungi ya konservasi mestinya sudah aman tapi nyatanya ada banyak hutan gundulnya juga ya Iya jadi sebenarnya dimanapun tempat mau itu sudah dijadikan area konservasi sekalipun ancaman banyak seperti yang kita ketahui di Taman Nasional Tanjung Puting sendiri gitu Kita di bulan Juli sampai bulan September, Oktober itu selalu mendapat kedatangan tamu waktu di kemarau itu kedatangan tamu kebakaran hutan gitu Terus juga ada Tapi ya Kita tahu bahwa disana masih ada banyak perburuan-perburuan ilegal juga Ada juga pertambangan ilegal juga gitu Area itu kan sangat luas sedangkan tim kami maupun tim balet Taman Nasional Tanjung Puting kan dengan orang yang sedikit Artinya sebenarnya bukan di masalah penjagaannya kalau kami lihat tapi lebih di Oke berarti edukasi kita kurang ke masyarakat gitu Ada kegiatan edukasinya berarti Iya pasti Kayak gimana sih teman-teman FNPF itu bekerja menanam di Taman Nasional itu mungkin Perlu juga teman-teman kita tahu ya untuk bisa menanam disana seperti apa harus bekerja sama atau memakai volunteer atau seperti apa kan hutannya juga luas ya walaupun Taman Nasional berapa ribu Ada sekitar 450.000 Itu kayak gimana kerja menanamnya itu Kalau di urusan birokrasi pasti kami harus bekerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting Oke Karena itu merupakan rumah mereka ya rumah mereka Wilayah mereka jadi otomatis kita harus kerja sama dengan mereka dengan ada MOU Atau PKS perjanjian kerja sama Jadi kita juga disitu akan diskusi karena ini proyeknya kerja sama kita diskusi di mana yang sebenarnya Kita akan selamatkan duluan di mana tempat area lahan terbuka yaitu akan kita tanam Itu di ranah birokrasinya kalau di ranah FNPF sendiri ya memang kalau balik ke belakang memang di tahun 97 FNPF berdiri 97 FNPF itu pada dasarnya dulu kami membantu Balai Taman Nasional Tanjung Puting ini dalam hal rescue orang Hutan rescue rehabilitasi sampai ke pelepasan orang Hutan gitu terus sempat rehabilitasi Yap kita sempat melepas orang Hutan sama beruang madu juga ada terus pada perkembangannya tahun 2000 Karena ada teman-teman yang lain di Tanjung Puting ada OFUK ada OFI Hanya kita bagi peran oke lah kami yang menyiapkan tempatnya untuk dilepasnya orang Hutan itu Hanya kita mulai dari tahun 2000 fokus menanam Dari tahun 2000 fokus menanam? Dari tahun 2000 kami fokus menanam memang waktu itu dalam skala kecil Sampai tahun 2015an itu kita nanam dalam skala kecil karena ini juga terkait dana Karena yang skala kecil itu seberapa? Kita paling enggak dulu kita nanam sekali tanam itu ada 40 hektare 60 hektare gitu Sekali tanam Sekali tanam Berapa waktu itu? Dulu per tahun pasti kami cegitu 40, 60, 40, 60 setahun gitu Cuman puji Tuhan juga mulai ini kita mendapat dana yang cukup banyak Sekarang ya Jadi targetnya tahun ini akan kita tanam 1,5 juta pohon Terus nanti pokoknya dalam waktu 5 tahun itu di MOU tadi kita jelaskan bahwa cita-cita FNPF akan menanam 11.500.000 pohon 11.000.000 pohon Dalam 5 tahun jadi 2020 sampai 2024 Siapa ini yang ngasih dana? Kalau yang ngasih dana ada dari founder kita itu bukan founder sih maksudnya donor kita itu ada dari One Tree Planted One Tree Planted One Tree Planted memang dia juga organisasi luar yang fokus ke penanaman Fokus ke Sekarang didukung juga oleh AstraZeneca gitu Yang jelas sih FNPF memang sangat butuh donasi Cuman kami selalu juga memfilter donatur-donatur itu Karena kami gak mau nantinya ada donatur yang dari Mohon maaf katakanlah perusahaan sawit, perusahaan tambang kita gak mau gitu Iya ya termasuk kita tetap apa namanya Otonom ya dalam menentukan program Hanya karena sesuai baru dana bisa diterima ya Karena kan ada mungkin pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang suka menyalahkan NGO atau ORMAS Kerjasama ah di dana yang asing-asing gitu Sebenarnya bukan asing atau Bukan masalah asingnya lebih ke track recordnya yang dana itu siapa Boleh di cek bahkan ke teman-teman pun kami selalu bilang silahkan di cek donatur FNPF itu Jika ada salah satu donatur kami ternyata salah satu perusahaan lingkungan Standarnya itu ya Iya kami akan stop menerima donasi dari mereka Kadang-kadang ada gak tahu mungkin berlebihan atau tidak Ini orang-orang lingkungan ganggu pemerintah aja nih Padahal di dana yang asing Apa perang black campaign Untuk perang dagang kayak gitu ya Kalau kami gak kesana sih Karena sebenarnya kalau kembali ke marwahnya ya NGO ini kan Membantu pemerintah sebenarnya gitu Ya kita di penanaman Taunya kami kalau ada lahan terbuka ya itu wajib kita tanam Kita tanam ya Iya Terlepas dari itu status apapun ya kami akan menanam kami akan menjaga Oke oke Jadi gak sebatas hanya kami menanam kami tinggal gak Kami juga akan menjaga dari api Iya Karena bagi FNPF sendiri kalau ada tanaman kami yang kebakar kan artinya kami kalah Kami akui dengan sadar bahwa itu kami kalah Iya 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 Bukan karena force major enggak lah Iya 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 Terkait penjagaan FNPF gimana ya Gentle aja kalau kami gitu Oke kembali ke site utama FNPF di Tanjung Puting Itu sebenarnya seberapa Bagaimana kondisi Tanjung Puting sekarang Berapa banyak tutupan yang rusak Akibat Jadi kalau kita lihat dari jurnalnya Bapak Kepala Balai yang dulu ada namanya Bapak Gunung Sinaga itu Yang harus kita pulihkan ada sekitar 98.000 hektare Artinya hampir seperempat Iya hampir seperempat kawasan TNPF Bermasalah ya Iya Terus sebelum lagi ditambah yang tahun-tahun baru ini kan kebakaran juga ada terus Kayak 2019 kemarin Ada di batas-batas Taman Nasional itu Kebakar juga di Sungai Cabang juga kebakar gitu Tentunya ya tiap tahun sebenarnya banyak sekali nambah Tentunya kami selalu katakan ke orang luar bahwa Sampai kapan FNPF akan menanam Ya mungkin sampai kami mati pun Menanam Belum selesai kami tanam semua gitu Artinya akan banyak lagi regenerasi-regenerasi yang harus kita tanam Dalam sebenarnya Sebenarnya berapa orang yang dilibatkan biasanya oleh FNPF untuk penanaman dan siapa mereka Jadi FNPF itu kalau untuk ngomongin staff kami semua staff lokal Bahkan bisa dikatakan bahwa staff-staff kami dulunya juga orang pembalak hutan juga Oke pelaku illegal logging ya Bahkan ada beberapa staff yang memang dari umur 13 tahun ikut nambang emas gitu Oke ya 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 Tapi ya pada akhirnya mereka sadar diri bahwa oke kalau bercandanya mereka adalah ngapain kita dulu rusak tuh akhirnya kami yang menanam juga gitu Itu yang selalu bikin oke berarti artinya mereka bisa bercanda gitu Iya Ngapain Ngapain Dulu kita rusak Kalau sekarang kita harus menanam Tapi ya ini sebuah tanggung jawab Itu yang kadang bikin saya haru ya Bahwa FNPF ini bukan sekedar NGO Tapi ini adalah keluarga besar Keluarga besar Taman Nasional Tanjung Puting Oke oke Mereka-mereka yang dulu pernah jadi illegal logger Lalu illegal mining itu Sekarang jadi staff Staff tetapnya Emangnya apa setimpal atau lebih baik apa apa yang mereka dapatkan dari sisimu Apa ya hasil Iya jadi Uniknya di FNPF karena ini saya mendengar dari mereka langsung Saya kan tergolong baru ya di FNPF baru 3 tahun Tapi dari sebelum saya masuk ke FNPF memang sudah kenal mereka ya Artinya mereka kerja di FNPF ini bukan hanya sebatas untuk mendapatkan uang Oke Tapi memang ya mereka cinta betul dengan hutan ini Bisa dibuktikan dengan adanya Pak Ledan Pak Ledan sudah 25 tahun tinggal sendirian di pesawat Kerjaannya setiap hari menanam Iya Dan ya tahun ini kemarin Pak Ledan sempat berangkat ke Bontang jadi lokal hero-nya di Tanjung Puting Lokal hero di Tanjung Puting Oh iya teman-teman Pak Ledan ini salah satu sosok yang apa kita sebut ya Salah satu ikon mungkin ya bagi Tanjung Puting Bukan hanya bagi FNPF Karena seperti Bagas sudah bilang tadi 26 tahun dan sekarang ini lagi digarap film dia ya hampir jadi ya Film baru digarap ada produser dari Jakarta Bang Lianto Luseno sekarang baru garap filmnya Pak Ledan dokumenter Bang Lianto Luseno juga bukan orang sembarangan di dunia dokumenter film ya Satu tim dengan Gari Nugroho dan sebagainya Dan dia yang di belakang Eagle Award yang terkenal itu di dunia dokumenter Guys apa namanya Teman-teman itu kerjanya gimana sih Mulai dari perencanaan kemudian menanam Mana dulu atau memilihan lokasi Atau teknisnya hari-hari itu gimana mungkin kita perlu gambaran detail Nah kalau sebenarnya di FNPF sendiri Kami berpikirnya sebenarnya sederhana gitu Dimana disitu ada lahan terbuka berarti ini tanggung jawab kita untuk kita tanam Sebenarnya sebatas itu gitu Tapi kalau ngomongin prosesnya proses penanaman itu sangat panjang Kayak rencana tahun ini kita nanam satu setengah juta pohon itu Prosesnya sudah dari bulan Februari lalu Karena kami harus menyiapkan bibit Setelah menyiapkan bibit kami harus merawatnya sampai siap tanam Jadi ada penggantian disitu ada bibit mati kita ganti Bibit mati kita ganti Sampai benar-benar yang bahwa kami tanam di Tanjung Puting itu bibit unggulan Pengadaan bibitnya seperti apa? Pengadaan bibitnya ya kita cari bang Cari di hutan itu juga? Memang kami cari di hutan-hutan Jadi sebelumnya kita harus tahu Oke jadi ini adalah lahan terbuka Kita cari story-nya dulu disitu Apakah Nate, apakah Rawat segala macam kita harus tahu karena Kontur tanahnya ya? Karena kalau nanam kan kita juga harus sesuaikan tanaman apa Tidak mungkin tanaman Rawat kami tanam di wilayah Nate kan tidak mungkin Jadi setelah kita tahu itu kita identifikasi bibit apa saja yang bagus ditanam disitu Dan pernah tumbuh di sekitar situ? Iya dan pernah tumbuh di sekitar situ akhirnya kita cari bibit-bibit itu Dan itu cukup tersedia? Tidak perlu bibit dari luar? Enggak, sampai sekarang kami bibit cari memang di kawasan kita ini aja Itu gimana sih? Pohon kecil-kecil dipetik, dikumpulin atau bijinya? Jadi ada macam-macam ada yang memang kami dari biji Kayak buah-buahan hutan itu kan kami dari biji Kayak kerantungan, segala macam itu kami dari biji Ada juga yang kami cabut anakan gitu Cabut anakan ya Karena pada dasarnya ada pohon tumpukan anakan di area pohon yang sudah hidup besar gitu Kalau kita diamkan juga mati juga Karena ada terjadi persaingan karena sudah kalah dengan yang besar ini Makanya kita cabut, kita pindah ke polybag, kita rawat untuk kita kembang biakan lagi Ada berapa spesies ya kalau tahu? Nah kalau FNV sendiri sebenarnya kami kalau untuk kumpulin jenis di Tanjung Puting sudah ada 35 jenis 35 jenis, itu endemik Kalimantan? Iya endemik Kalimantan, endemik Tanjung Puting Tapi untuk penyiapan tahun ini yang kita sediakan ada 25 jenis Jadi kita juga bagi dua ada bibit yang buah hutan untuk nyiapin pakan satwa Juga ada bibit yang untuk bohon kayu, untuk tutupan Bohon kayu itu di sana apa? Ada Gaharu, ada Ulin, ada Belangeran Ulin, Ulin ada masih ya? Ulin ada masih Apa? Ulin itu kalau yang di Natai ya? Yang di Tanah Mineral ya? Belangeran? Belangeran sih bisa di mana saja, di Natai dia bisa, di Rawat bisa juga Ramin masih nggak ramin? Ramin kebetulan nggak, tapi mungkin tahun depan kami akan coba bibitkan bibit jelutung Jadi untuk kita tanam di zona-zona tradisional, ada di Teluk Pule kan dekat dengan berbatasan dengan masyarakat Biar juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu tujuan utamanya Kalau Ramin juga tumbuhan bawah ya? Iya Tumbuhan dataran rendah Dataran rendah Yang sempat heboh tahun 2000 awal Tuhan 2000 awal Nggak usah disinggungan, agak repot Apa namanya? Nah teman-teman itu rekrutmen untuk bisa ikut menanam Aku lihat tuh ada, kadang-kadang ada bule juga Entah mahasiswa atau pekerja atau apa yang volunteer seperti ya Nah itu kayak gimana mekanisme Mungkin juga ada teman-teman nanti di Jakarta sana yang sudah bosan dengan hutan beton Oh ya Pengen ke hutan mau nanam itu, gimana bisa terlibat Silahkan gitu Jadi memang FNPF sendiri juga punya program volunteer Jadi siapapun boleh menjadi volunteer kami Cuman akan ada beberapa seleksi juga sebenarnya Jadi kami tidak hanya sebatas menerima pure Tapi kita juga harus tahu tujuan mereka apa Karena kalau untuk orang Indonesia sih Kepercayaan kami 100% lah Siapapun silahkan datang Tapi untuk orang luar ya Karena ini urusan bilateral juga ya Tuhan negara gitu takutnya Soal negara nih Takutnya kalau ada apa-apa kita juga kena Makanya kita harus filter Di sana harus ngapain Tujuanmu apa Kalau tujuanmu nanam oke Ya ada spionase masuk hutan Ayo gitu Nanti takutnya spionase Kayak yang terjadi dulu-dulu kan ada Oh sepatutnya ya Tapi bukan FNPF Jadi ada di sebuah tempat di Kalimantan Ada volunteer Jadi volunteer itu Tiap hari dia pakai sepatu boot Nanti ketika pulang ke campnya itu Dia kumpulkan tanahnya Untuk diteliti Ada apakah ada kandungan mineral di situ Sebenarnya dia peneliti untuk kepentingan lain ya Makanya kalau ada volunteer luar kita selalu komunikasikan juga dengan pihak-pihak terkait Dan kami selalu batasi Kalau kamu mau datang ke FNPF hanya untuk ke Taman Nasional Tanjung Puting Jadi turis aja kita beli tiket kita wisata Clear gitu Kalau mau nanam oke kita nanam kita punya wilayah di luar Taman Nasional Tanjung Puting ada jerumbun Jerumbun kan tanah kami sendiri Ayo kita tanam Mau kamu tanam seribu pohon Terserah Bisa stay berbulan-bulan ya Biasanya berapa lama volunteer-volunteer itu? Volunteer itu kalau minimal Dia harus stay satu minggu Minimal Minimal cuman kadang ya tiga hari ada juga Karena hanya sebatas mampir ya gak apa-apa Aku lihat ada yang berbulan-bulan itu Yang berbulan-bulan itu Kayak yang kemarin Dia biasanya dari mahasiswa-mahasiswa luar Dia butuh penelitian untuk skripsi ya Kalau bahasa Indonesia nya skripsi gitu Tesis Tesis segala macam ya Ngambil kayak kemarin ada itu Pengen tahu tentang tanaman obat Ya sudah ayo kita teliti tanaman obat yang ada di sekitar jerumbun Obat tradisional gitu Mereka itu kalau jadi volunteer datang kesini dibayar atau membayar sih? Bayar Mereka bayar ya? Harus bayar Mereka tidak dikasih honor ya? Tidak sama sekali karena jelas Malah harus bayar? Kalau kita ada volunteer datang kita bayar namanya kita pekerjakan Apalagi kalau boleh datang kita pekerjaan tahu kita bayar ya Urusannya semakin ribet Pisanya segala macam Tapi mereka malah nyumbang dong ngasih donasi? Ya sebenarnya bayarnya pun gak sebesar yang orang kira gitu Silahkan dijabarkan juga Kan ada penjebutan dari bandara Makan mereka tanggung Kesehatan selama jadi volunteer itu tanggung jawab FNPFJK Untuk mereka juga lah ya? Iya Pada akhirnya uang-uang yang mereka bayar itu untuk mereka juga Ada donasi gak untuk penanaman dari volunteer luar negeri? Kalau donasi Kalau donasi wah terserah mereka mas Jadi kalau memang mau donasi kita terima Tidak ada dipatok donasi? Gak ada dipatok Cuman kita juga ada program adopsi pohon Jadi biasanya kalau orang-orang luar atau orang Indonesia juga ada Itu mereka donasi nyumbang oke kami mau nanam 60 pohon Tolong ditanamkan ada pelang nama kami Untuk hadiah istriku katakan Biasanya gitu Terakhir kemarin juga ada artis dari Indonesia Nikola Saputra Berapa pohon dia tanam? Jadi dia nyumbang ke FNPF Kalimantan itu ada 60 pohon 60 pohon Nikola Saputra teman Ya Nikola Saputra Padahal dia belum menghadiahkan itu ke istrinya ya? Karena belum punya istri Karena belum punya istri Dia mungkin self love lah Menghadiahkan untuk dirinya sendiri 60 pohon Pohonnya apa aja? Itu terserah FNPF atau dia tentukan? Terserah Jadi kemarin kami tanam ada garu, idur, segala macam Yang jelas sih Kalau untuk adopsi pohon gitu Gak sebatas mereka kasih duit Kita tanam ada pelangnya kita foto Selesai? Gak Jadi bagi para donator-donator adopsi pohon itu Mereka bisa cek tanamannya langsung gitu Oke Jadi biasanya kami laporkan berkala Tiap 3 bulan, 6 bulan nih loh Pertumbuhannya segini Jadi bukan hanya sebatas ngasih uang Kita tanam selesai Mau itu mati, mau enggak Bodoh amat Artinya ada kontrol Apa yang sudah ditanam Iya, harus Iya Selain Nicholas Siapa lagi orang-orang top lah Pesohor yang sudah Pesohor Dulu ada Jadi setiap tahun biasanya ada itu Jungle Calls Namanya itu dimiasi oleh Mbak Yang Po Namanya Dia selalu bawa artis-artis Indonesia Untuk ke Taman Nasional Tanjung Puting Selain lihat keanekaragaman hayatinya Dia juga biasanya mampir ke Jerumbun untuk nanam Oke Tahun berapa ya 2017 Kalau enggak salah itu Grite Agata sama teman-teman Reporternya Net TV Saya enggak tahu namanya Iya Yang saya tahu cuma Oh ini Grite Agata Oke selamat datang Iya Biasanya mereka Adopsi gitu Menyumbang berapa banyak Uang Tergantung sih Bang Jadi Kadang mereka juga kan nanam sendiri juga Kadang Memang datang Mau donasi Tapi kami mau tanam sendiri Ya enggak masalah Tergantung Kalau kami Untuk yang datang sendiri gitu Nanam sendiri Kami enggak pernah matok harga sih Bang Karena pada prinsipnya Memang kami tidak mau Ada jual beli bibit Itu Iya Oke Kembali ke sedikit lagi Kalau volunteer lokal gimana Yang orang Indonesia Kan ada staff Ada volunteer Mereka dikasih honor Atau gimana Kan seharian kerja Itu kan mungkin Kalau pas penanaman Enggak juga Kalau Sifatnya volunteer Memang Mereka itu Apa namanya Sifatnya ya hanya membantu Kita tidak pernah memaksa Dia harus ngapain gitu Tapi di penanaman ini Kita juga pekerjakan Masyarakat lokal Jadi untuk tahun ini Kami harapannya Akan ada 200 masyarakat lokal Yang tergabung Untuk nanam dengan FNPF Dan kita bayar Apa jeripayahnya Mereka untuk menanam Tapi balik lagi Ini bukan soal uang Jadi kami Di situ Apa ya Kita sekarang tahu bahwa Ini kondisi pandemi Pariwisata Hampir stop berapa bulan Walaupun ini dibuka Juga belum ada Kunjungan wisatawan yang masif Jadi kita kemarin Sempat ngobrol dengan balai Sudah kita carikan alternatif Salah satu alternatifnya adalah Ikut FNPF Selain ekonomi dapat Kita juga bisa sisipkan edukasi Di situ Ini loh Menanam itu Tidak segampang Jadi Ada pelaku wisata yang ikut Nanam ya Iya Kemarin waktu Pembibitan Hampir semua Bukan semuanya Tapi hampir itu Ikut FNPF Nanam juga Karena kondisi ekonomi Kan kita sama-sama tahu Lagi Seperti ini Iya Sekedar untuk menyambung hidup Bisa lah ya Dari honor menanam Sangat bisa Makanya ini Kami kemarin Sudah kumpulkan Sekitar 70 orang Jadi masih ada Sekitar 130 orang Yang 70 orang itu Dari Dari Masyarakat lokal Ada masyarakat kumai Sekonyer Ini lagi butuh banyak Bukan Satu juta Polan lebih Kami kemarin memang Syaratnya memang Harus rapid Mereka ya Karena Syarat utama Masuk ke taman nasional Kan rapid Jadi kita akan rapid Secara berkala Dan itu memang Biayanya dari FNPF juga Menanam di masa pandemi ini Kayak gimana Ada risiko-risiko Ya tadi terkait Protokok kesehatan Kalau di lapangan Seperti apa Jarak Jadi sebenarnya Kalau ngomongin Buka-bukaan FNPF membengkak tahun ini Karena kami Tiap dua minggu sekali Harus rapid Dua minggu sekali Karena kan berlakunya Dua minggu kan rapid Jadi dua minggu sekali Kami harus rapid Terus juga pondok-pondok Mereka Harus kita jamin Jadi satu pondok itu Hanya akan ada Sepuluh orang Pondoknya besar ya Pondoknya besar Mereka nginap Ada sepuluh maksimal Sepuluh sampai lima belas orang Di situ Terus kami juga Tiap tiga hari sekali Sediakan vitamin Untuk mereka Terus bahkan Sampai hal detail Bahwa mereka Mau tidur Kita siapkan Satu gelas Untuk satu orang Air garam Untuk ngeluarin Apa Untuk kumur Untuk apa Kan kalau garam Menanggal virus juga Pak Oh oke Jadi dia kumur Kesehatan terjaga Vitamin kita jamin Makan juga Kan kami sediakan Kami Jadi disana Mereka hanya fokus Bekerja menanam Untuk makan Segala macam Kita yang sudah atur Dan ya itu Bahwa terbukti Kerja di hutan Dengan orang sebanyak itu Sampai sekarang Kita tes rapid terus Aman aja ya Gak ada yang reaktif sama sekali Karena imun terjaga kan otomatis Aku tertarik dengan beberapa sosok Yang disebut Dan ya dari Beberapa perbincangan Seperti Pak Ledan Bagaimana orang Sampai setua itu 26 tahun Urusannya hari-hari hanya dengan Bibit Bibit ya Nanam Bibit nanam Sampai ada hal Mungkin Bagas bisa ceritain hal Menarik apa Dari beliau itu Sampai Sampai sekarang Dedikasinya Nanam masih kuat Ya itu yang Sampai sekarang Sebenarnya Saya sendiri gak tahu Karena ini hanya Kesimpulan-kesimpulan saya gitu Dimana dia harus Tinggal di pesawat sendirian Dan memang Beliau cinta betul Dengan pesawat Pesawat itu salah satu Di Taman Nasional Jadi kadang beberapa kali Kami ajak Misalkan kayak kemarin Di Natai Kapuk Atau di Natai Tengah Lokasi area kami lain Kami ajak beliau Pasti seminggu itu Dia udah sangat rindu Dengan pesawat gitu Dia ajak ke luar Iya dia ajak ke luar Wah pesawat kayak apa nih mas Kayaknya kotor Saya balik dulu ya Bersih-bersih gitu Karena memang Beliau cinta betul Dulu pesawat itu kayak Lapangan sepak bola Beliau dan tim Dulu menanam Sekarang udah jadi hutan Jadi hutan Makanya cinta betul Kalau saya selalu bilang Ke mereka Kenapa Pak Ledan mau Itu urusan spiritual beliau Saya bilang Karena memang Urusan spiritual ya Iya udah menyentuh hati beliau Gimana kayak kita Cinta ke seseorang Kan kita gak ada Materi apa yang bikin cinta Yaudah rasa aja Kayak Pak Ledan ya Hatinya dibesalat Iya Jadi dia Pasti ketika kayak kemarin Dua minggu kami ajak ke Jerumbun Mas saya pulang ya Pulang itu dalam arjan Ke pesawat Walaupun dia punya rumah Ada istri gitu Keluarga di pesawat Keluarga belia di Kumai Oh di Kumai ya ya Jadi kadang seminggu dua kali Dia manfaatkan waktu libur Untuk ketemu keluarga Gitu Ada risiko apa Selama Tinggal di hutan Bagi-bagi mereka ini Oh banyak Yang pastikan akses Ke Sekarang ada yang sakit Akses ke rumah sakit Jauh Agak jauh ya Terus bukan ancaman sih Sebenarnya Kayak Kita ketemu satu aliar Yang juga takut gitu Jadi Di sana Resikonya Sebenarnya Dibilang tinggi Enggak juga Dibilang rendah Enggak juga Tapi artinya Bahwa kita harus tanggung jawab Ke diri kita sendiri Ya di hutan Semua makhluk Satwa ada Gitu ya Mungkin juga sumber Masalah Atau virus Atau apa Masih ada kan Di sana Betul Betul Jadi ya Kemarin juga Sempat ada yang kena Satu hewan kecil Harus kita evakuasi Hewan apa Udah kalah jengking Gigi-gigi gitu kan Cepat-cepat kita evakuasi Lebih ke situ sih Walaupun pada dasarnya Kami percaya bahwa Satwa itu Gak akan menyerang Iya Karena kita teman Sial aja kali ya Pas Iya Rame-rame Kan satwa nyerang itu Karena dia merasa Terdesak kan Iya Jadi mungkin Self defense bagi mereka juga Self defense bagi mereka Tapi kami gak pernah nyalain Satwanya sih Emang itu rumah satwa Kita tamu ya Jadi semua masyarakat lokal Yang terlibat ya Masyarakat lokal Nah keluar Kan tadi Sempat disinggung juga Bukan hanya di Apa namanya Menanam untuk Taman Nasional Juga bisa keluar Sudah seberapa banyak Interaksi dengan Teman-teman yang di luar Atau FNPF sendiri Yang melakukan penanaman di luar Misalnya Jadi kalau Rencana kami Menanam di luar itu Masih dalam rencana Sebenarnya Walaupun sebelumnya Kita juga udah menanam di Suakamarga Satwa Lamandau Kita udah menanam di sana Terus kita juga punya Lahan namanya Jerumbun Jerumbun itu Memang Zona Penting Menurut kami itu Penting karena Penyangga ya Penyangga Taman Nasional Tanjung Puting Disitu sudah ada Perusahaan Sawit Jadi kita Beli lahan yang Belum tersentuh Perusahaan itu Untuk kita selamatkan Jadi kantong-kantong Satwa Jerumbun itu Di sisi mana Kalau arah timur ya Atau Jadi ya Daripada mereka nanti Dianggap hama Kalau masuk ke sawit Kita siapkan Kantong pakanya Disitu kita tanam Buah-buahan Kalau yang disebut Pesalat tadi Sebelah kanan ya Kalau pesalat Di sebelah kanan Karena dia masuk Di Taman Nasional Tanjung Puting Jadi kalau ngomongin Set-set FNPF itu Kalau di FNPF Kalimantan sendiri ya Penanaman kami Hampir rata Semua di Tanjung Puting Kayak sebelumnya Kita sudah menanam Di pesalat Pondok Tanggwi Beguruh Terus Sungai Cabang Sungai Buluh Sudah kita tanam juga Ini rencana kami Nanam di Natai Tengah Yang berbatasan langsung Dengan pertambangan Di sana Natai Tengah Di Hulus Kenyer ya Iya Oke Itu kami coba Nanam di sana Tahun depan kami Rencana akan menanam Di Teluk Pulai Melibatkan masyarakat Di sana Terus di Sungai Buluh Besar Juga Sungai Cabang Bahkan Dalam rencana Lima tahun itu Kami bahkan Akan sampai ke Telagapulang Daerah Telagapulang Daerah timur ya Iya Berbatasan dengan sulian Oh iya teman-teman Mungkin perlu sedikit Saya jelaskan Tanjung Puting ini Kalau di luar sana Mungkin lebih dikenal Sebagai tempat wisata ya Untuk konservasi Orang-orang 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 liar Ataupun yang Introducir Yang hasil translokasi Ataupun yang sudah Melalui rehabilitasi Biasanya di Dilepasliarkan di Tanjung Puting Dan di sana Ada tiga feeding Yang bisa Dimanfaatkan Untuk wisatawan Bisa melihat Orang utan Ada tiga feeding Yang paling jauh disebut Kem Leki Kem Leki Legendaris Yang legendaris Itu terkait Dengan sejarah Tanjung Puting Untuk menjadi terkenal Seperti sekarang ini ya Waktu itu Ibu Birut Profesor Birut Galdikas Yang ada pendidikan Di sana Orang utan Foundation Internasional Nah untuk mencapai Kesana itu Wisatawan Biasanya menyusuri Sungai Sekonyer Sejauh Dari Pelabuhan Kumai Sekitar Empat jam Dengan kelotok Itu salah satu Atraksi wisata Yang ditawarkan oleh Tur operator Di sini Biasanya Menikmati sungai Dan suasana sungai Yang sunyi Kanan kiri hutan Dan satwa liar Ada Buaya pun Kadang-kadang Bisa kita lihat Kita foto Apalagi orang hutan Bekantan Rusa Itu sungai Sekonyer Teman-teman Nah Sekonyer Sebelum sampai Ke Kemleki itu Ada simpang ya Nah ini yang bermasalah ya Yang simpang ke kiri Nah ke kiri Nanti disitu teman-teman Akan lihat kontras Warna air ya Untuk membedakan Mana yang masih Sangat alami Dan tidak Yang ke kiri Ini tercemar Yang disebut bagas tadi Ada area pertambangan Bekas pertambangan Bekas pertambangan Katanya masih ada juga Kadang-kadang Kadang masih ada Di kiri Artinya ke arah Timur utara ya Kalau dari Kumai Menyusurin sungai Itu kondisi Tanjung Puting Yang aku nampain Penjelasan aja Yang dijelasin Bagas tadi Nah Gas Apa namanya Sebenarnya Selain sisi kiri itu Side mana lagi Yang Tanjung Puting ini kan Luas Kalau teman-teman Lihat gambar Dia ada di sisi selatan Kalimantan ya Di antara kota Pangkalanbun Dan Seruyan Di antara Kumai Pangkalanbun Dan Seruyan Paling bawah Itu 400 ribu hektare Tapi kemarin Musim kebakaran 2019 Api itu Katanya Muncul dari sisi timur Bawah itu Kebetulan aku kemarin Sempat liputan Untuk Kerjasama Dengan Tempo ya Mengabai Tempo Dan di Muat Itu yang meliputan Korporasi api Nah Cerita itu Banyak api itu Sumbernya dari Sisi timur Bagaimana sih Sebenarnya kondisi Di sana itu Aku gak tau Apakah ini site FNPF Tapi mungkin punya Pengetahuan soal itu Bagas Jadi sebenarnya Dari dulu Dari 2018 Kita juga sudah Manamin di sisi itu Untuk pembukaan lahan Jadi memang Banyak sekali Titik api Yang berasal dari luar Sebenarnya Mungkin Untuk pembukaan Areal Hutan Jadi tempatnya Korporasi Untuk sawit Terus apinya Gak terjaga Sampai Nembus ke Batas Taman nasional 2018 2018 2018 Kita sudah Pemadaman di sana Walaupun Sebenarnya 2018 itu Kemaruhnya Tidak sangat panjang Kan Utlanya Gak seperti 2019 Apalagi 2015 2015 Yang paling Barah Oke Artinya ada Iya Artinya ada risiko ya Setiap wilayah Yang Berbatasan dengan Perkebunan besar Pasti Pasti Risikonya itu Karena kan Ya secara logika Kalau kita harus Mengerahkan Alat berat Kan mahal Mungkin dibakar kan Cuman modal bensin Atau apa Apalagi kering Sudah Tapi juga ada Informasi Kalau api itu Kadang-kadang Ada andil Masyarakat Pemburu Mungkin terjadi Kalau di Tanjung Puting Kami berani Katakan bahwa Di Tanjung Puting Semua kebakaran Itu 100% Karena olah Manusia Gak ada Sejarah Kayu Begesek Ini bukan Amerika Iya ini bukan di luar sana Kita coba Sebulan gesek Kayu juga Gak akan terbakar Kalau di Tanjung Puting Artinya Memang ini Kami semua kan Gak usah Bukan Kalau 100% Kita takut juga 99,9% Api dari Tangan manusia Salah satunya Adalah untuk Praktik perburuan Karena Di lahan-lahan Nate yang Kalau sudah terbakar Itu Hanya butuh Waktu sekitar Tiga hari Rumput segar Itu akan tumbuh Setelah dibakar Setelah kebakaran Selesai Rusa akan datang Tinggal mereka tembak Atau mereka jerat Biasanya begitu Jadi membakar itu Bagian dari teknik Teknik-teknik perburu Dan rusa Masih agak mudah dijumpai Di pasar-pasar di Kumai Iya Sangat banyak Bahkan Orang-orang Beberapa teman saya Dari luar Kalimantan Juga selalu tanya Kirim dong Denning rusa Harganya murah Iya 80 ribu Sudah hampir menyamai Sapi Rasanya Sementara Sapi disini 120an ribu Iya Ada kebutuhan juga ya Dari satu sisi Jadi mereka tetap Juga beraktivitas Iya Kira-kira Kalau aku baca Aku wawancara ya Dengan beberapa Orang disana Kayaknya tugas nanam Di Tanjung Puting ini Bisa gak ada habis-habisnya Gas Karena Ya sejak Selesainya ilegal Bukan ilegal logging saja Sejak selesainya HPH Karena rupanya Tanjung Puting Berbatasannya itu ya Teluk Pulai Sungai Cabang itu Sejarahnya dulu Pernah ada HPH ya Hak pengusahaan hutan Dari perusahaan besar lah ya Pengusahaan kayu Gak usah sebut namanya Bisa digogel Nah Sejak itu kan Tegakan itu Pasti berkurang banyak nih Yang besar-besar Tutupan jadi terkurang Dan Apalagi kemudian Dibuka habis Diganti Vegetasinya Dengan sawit Katakanlah yang sama Yang Angin cepat gitu ya Api Pun jadi Cepat gitu kan Makanya sejak Akhir 90-an sampai sekarang Hampir tidak ada kemarau Tanpa kasus kebakaran Di sana Ini kadang Bisa bikin putus asa Gak Ya karena sebenarnya Kalau ngomongin putus asa Iya Artinya bahwa ini Harusnya menjadikan Evaluasi bersama ya Seluruh pihak kita evaluasi Kenapa api itu datang Karena Jujur saja Saya katakan Kita selalu Merasa repot Ketika api sudah datang Jadi artinya Kalau kita mau evaluasi Bersama ya sudah Ketika musim kemarau datang Apa nih penanggulangannya Lebih ke penanggulangan Sebenarnya Kita punya tim banyak Kalau kita digabung Balai Taman Nasional Dengan mitra-mitra Kawasan kita Artinya bisa Membuat satu tim Penanggulangan Atau penjagaan kebakaran ini Harusnya begitu Jadi memang Ya Kita harus mengevaluasi bersama Terkait kebakaran ini Karena agenda tahunan Bahkan kalau ngomongin stres Pasti stres gitu Kayak kejadian-kejadian Yang sampai sekarang Masih teringat di benak kami Adalah kejadian tahun 2015 Dimana kita Disitu berjuang Mati-matian Menyelamatkan hutan Di kawasan Beguruh Waktu itu Ada tiga bulan kami Kesana Pas kami balik ke camp kami Di Jerumbun Ternyata Jerumbun Sudah terbakar habis Terbakar juga Iya Jadi kami juga Cuma bisa nangis gitu Mau gimana lagi Terus terulang Tahun 2017 2017 Akhir itu di Bukan di Tanjung Puting Di Suaka Mergai Satwa Lamandau Di SM Lamandau Jadi Tanaman yang semua Kita sudah tanam Ada sekitar Berapa ya 20 ribuan tanaman kami Yang sudah menjadi Mau menjadi hutan itu Ya habis Sudah setinggi apa? Ditanam itu Mulai dari tahun 2012 Sudah lumayan Lebih tinggi dari saya Itu terbakar habis Ya Putus asa pasti iya Tapi Kalau hanya putus asa Kita menyerah juga Gak akan selesai juga Karena kan repot ya SM Lamandau Yang disebut Bagas itu Kawasan konservasi lain Yang ada di Kabupaten Kota Orangin Barat Berbatasan dengan Kabupaten Sukamara Di sebelah Barat Kota Kalau Tanjung Puting Di sebelah Timur Dan itu Kayaknya jauh lebih sulit ya Walaupun lebih kecil Karena Sejarahnya dulu juga bekas HPH juga ya Nah Gimana nih Untuk Bisa ada kerjasama Multi pihak ini Kayak gimana Kayaknya Ya Kalau telat Api itu Biarpun banyak orang Berat sekali Karena itu gambut yang kering ya Tapi kalau Betul-betul kita mampu Mencegahnya Mungkin itu lebih baik ya Ya Balik lagi sebenarnya Ke penjagaan itu tadi Bang Kita selalu tahu bahwa Ketika musim kemarau Kan air di Tanah gambut itu Menurun Bikin kering Dan itu gampang terbakar Jadi sebenarnya Ya secara Pribadi Kami sudah diskusi Dengan teman-teman gitu Bahwa Efektifnya adalah Selain kita Membuat tim Untuk penanggulangan Kenapa kita Tidak sama-sama Bikin Sistem pengairan Yang bisa mencapai Ke daerah-daerah Gambut yang kering itu Ketika Misalkan Katakanlah kita punya Satu genset air Kita musim Ketika musim kemarau Datang Ya sudah Kita tinggal Sambung selang Nyalakan genset itu Untuk membasahi Lahan-lahan gambut itu Kan kita Apalagi di Tanjung Puting Di Tanjung Puting kan Kita selalu berbatasannya Dengan sungai aja Artinya air Sebenarnya gampang Kalau untuk ngalirin Walaupun Memang selang-selang itu Harus panjang Tapi Kan ini Juga untuk hutan gitu Masa kita hitung-hitungan Untuk lingkungan Daripada kita Menghitung Berapa berat beban Biaya beli mesin Segala macam Yang mau jadi bahaya Adalah ketika kita Harus menghitung Berapa kerugian negara Jadi Tanjung Puting Sangat luas ya 400 ribuan Dan warga kemarin Ada usul gini nih Sama asumsinya Dengan bagas Bahwa tidak ada api Yang tidak dibakar Nah Yang harus dijaga Oleh petugas Mereka mintanya sih Balai Tapi mungkin Balai Taman Nasional kan Pasti Punya mitra Iya punya mitra Apa kekurangan orang juga Dengan wilayah seluruh itu Tapi mereka mintanya Setelah Jelang bulan-bulan Akan kemarau itu Penjagaan diperketat Artinya Kalau ada orang Kontrol drone Kata mereka gitu Kita akan tahu nih Siapa yang masuk ke hutan Pemburu mana Bakarannya Dihalau dulu Sebelum mereka Menciptakan api Apakah mungkin Hal-hal Begek gini Sangat mungkin Bahkan di MOUFNBF yang baru Di perjanjian kerjasama yang baru Kita juga akan Membahas itu Penanggulangan api Karena Balai Taman Nasional Kan juga punya Masyarakat mitra pol hut Atau biasa kita sebut Dengan masyarakat Peduli api MPA Kita FNBF sendiri akan membantu Balai Taman Nasional Untuk Ya sudah Ayo kita aktifkan disitu Biar kerjanya juga maksimal Dalam artian Ya Penjagaan akan lebih bagus Kita laksanakan Daripada kita harus Repot memadamkan Kebakaran Jadi nanti Di Gambaran Singkatnya adalah Kami akan coba Dengan Balai Membentuk Tiga tim Oke Jadi tim pertama adalah Tim yang patroli di sungai Sungai Sekonyer Tim kedua dia akan patroli Di Tanjung Puting Laut Di area laut Sungai Cabang Sungai Cabang Sungai Bule Segala macam Satu adalah patroli darat Patroli darat Yang nembus-nembus ke hutan Kita pakai motor Memungkinkan itu Sangat memungkinkan Apalagi di area Natai Tengah itu Kalau kita naik motor Bisa sampai Sudah ada jalurnya Kita bisa sampai ke Mleki Kita bisa sampai ke Resot Kole Kita bisa sampai ke Tanjung Beruang Tapi kalau melihat Angin Apa yang mereka sebut Angin Barat ya Angin Barat atau Tenggara sih? Angin Barat kalau di Tanjung Puting Laut Yang paling bayar Angin Barat Nah itu kan dari timur ya Iya Atau Tenggara lah ya Tenggara Itu kan jauh sekali Kalau di Petagas Iya Dari Resot terdekat Arut Tebal ya Arut Tebal atau ada lagi yang di bawah Arut Tebal Arut Tebal Dari Arut Tebal pun Aku lihat Jauh sekali Iya Balik lagi ke itu Patroli Karena Kalau kita Sebenarnya kalau kita aktif Gak usah sampai masuk-masuk Kita aktif Di muara-mura sungai itu Kita lewatin tiap hari juga Pasti orang Jiper mau masuk Iya Pasti ketakutan Ada yang jaga Ada yang jaga Sebatas itu kan Terus lagi Kemungkinan Kalaupun bukan orang luar Ini jaga-jaga ya Gak bermaksud Menuduh orang Desa-desa sekitar Kan hanya ada Tiga desa ya Tiga desa Pulai, Cabang, Sungai Cabang Sekonyer Sekonyer Oh tambah satu Kalau seluruhnya Sungai Perlu Sungai Perlu Sungai Perlu pun Katanya kan Apa namanya Warganya sedikit aja Hanya berapa Belas kakak gitu kan Harusnya bisa dikontrol Iya Tapi kalau Tapi menurutku Kan orang desa juga harus Dilibatkan untuk Betul Berarti Untuk mengontrol orangnya sendiri Balik lagi ke tadi Bahwa edukasi sangat penting Makanya ketika Kita patroli itu Harapannya bukan hanya Sebatas muter-muter Enggak tapi kita bisa singgah Ke desa-desa itu Kita bisa cerita Memposisikan diri kita Sebagai warga Bukan memposisikan diri kita Sebagai orang yang lebih tahu Enggak gitu Tapi Kita sama-sama duduk Sama-sama diskusi Untuk sosialisasi itu Karena bagi kami FNBF Kami selalu percaya Bahwa edukasi yang benar Adalah Edukasi yang bisa Menyentuh hati Karena balik lagi Untuk masyarakat kayak gitu Memang Untuk pemburu segala macam Pasti mereka sudah tahu Bahwa itu adalah Sesuatu yang salah Sesuatu yang melanggar Tapi balik lagi Kalau ke masyarakat adalah Urusan ekonomi Kita gak bisa Datang ke sana Misalnya ke memburu Kamu jangan berburu Nanti kalau berburu itu Kamu bisa ditangkap polisi Undang-undangnya jelas Dia gak akan masuk di mereka Karena ini urusan perut gitu Artinya Akan ada solusi-solusi lain Kayak seperti yang FNBF tawarkan Ke masyarakat-masyarakat Yang penambang gitu Oke kamu tahu Ini salah Toh emasnya Sudah berkurang banyak Sudah susah kamu cari Ikut aja FNBF nanam Ini sebuah solusi gitu Jadi kalau kita tawarkan solusi Kan juga baik Daripada kita hanya datang Membawa undang-undang Ke mereka ya Apa sih undang-undang gitu Karena ini urusan perut Iya Apalagi kan kebakaran kemarin Sebenarnya sangat merugikan Bahkan bagi masyarakat desa Sungai Cobang itu katanya kan Wah berapa hektare Ribuan kali ya Berapa ribu pohon Pisang mereka terbakar Sementara padahal mereka juga Salah satu pemasok untuk Pemasok untuk pakan-pakan Di taman nasional Teman-teman yang bermitra ya Di taman nasional Seperti Ovi dan sebagainya Tapi mungkin ya harus Membuat dia merata Semua warga ini Yang punya akses ekonomi juga Yang aman Apa namanya Yang di Luar nih Aku mau sedikit Tanya soal Tanjung Puting ini kan Karena dianggap Satu-satunya Atau salah satu tempat Yang paling murni Bagi satwa liar Sehingga sering kejadian Di luar kawasan Misalnya ada orang Hutan ditemukan Di luar kawasan konservasi Kemudian Dibuang ke sana Apa Ditranslokasi ke sana Dilepas liarkan ke sana Masih seberapa Mampu kalau hal ini Terus terjadi Tanjung Puting Kan pastinya ada Batas juga Iya kuota Jadi sebenarnya Kalau ngomongin sekarang Ya Hampir udah Gak bisa ngomong Karena sudah Mulai Penuh juga Kawasan hutan ini Karena kan Kayak kita nanam Kan nikmati hasilnya Mungkin nanti 5 tahun 10 tahun ke depan Baru dia bisa jadi pohon Kan gak mungkin Kita tanam sekarang Nanti 2 bulan Sudah jadi hutan Kan gak mungkin juga Ya itu sih Permasalahan yang harus Kita hadapi bersama Bahwa Tanjung Puting ini Semakin menipis Untuk area pelepasannya Semakin menipis Pasti Artinya Ada kebutuhan Sebenarnya di luar Kawasan konservasi pun Mestinya kesadaran Kesadaran itu Untuk hidup bersama Dalam tanda kutip Dengan satwa-satwa liar ini Tumbuh Ada gitu ya Misalnya saja Kawasan-kawasan hutan Produksi Yang belum Dan tidak boleh Seharusnya Dipakai Untuk kepentingan Makanya kita Sebenarnya Bikin percontohan itu Di Jerumbun itu tadi Jerumbun itu Bahwa cita-cita kami Kita bisa Living harmony With the animals Jadi Artinya Kita akan menanam Buah disitu Kita akan Buktikan bahwa Kita sebenarnya Bisa hidup berdampingan Tanpa menganggap Satwa-satwa itu Sebagai hama Selain kita tanam buah Kita cukup Untuk mereka juga cukup Itu Akan luar biasa Kita sampai sekarang Coba terus kembangkan Di Jerumbun ini Untuk Memberikan contoh Siapa tahu Bisa memberikan contoh Bagi orang-orang di luar Bahwa Kita sebenarnya bisa Kau hidup berdampingan Tanpa harus menganggap Salah satu hama Di luar Jerumbun Mungkin enggak ya Potensi reforestasi Di kawasan-kawasan Yang rusak Kan banyak HP rusak Sangat Bisa ya Apa untungnya Bagi masyarakat Biasanya mereka tanya Seperti itu Balik lagi Kalau untuk masyarakat Kita biasanya Tanaman-tanaman Hutan yang menghasilkan Juga untuk mereka Entah itu buah Atau jelutung Atau kerantungan Itu pasti juga Akan menguntungkan Untuk mereka Jadi Cita-cita kami kan Mungkin nanti Cita-citanya kami Akan menanam Di Gunung Kidul juga Di Jogja Mereka juga butuh air Kita akan coba Tanam-tanam pohon Yang bisa menghasilkan Itu Biar air juga terjaga Di sana Cita-citanya Kayak gitu Atau mungkin nanti Kan kita tahu ya Sekarang banyak Konflik-konflik Antara masyarakat Adat dengan Korporasi Untuk kami sih Masyarakat adat menang Kita bisa damai mereka Untuk memulihkan lagi hutannya Pengennya begitu Ada cara lain ya Selain tumbuhan monokultur KTI atau sawit Yang Ya memang Secara ekonomi Pasarnya tersedia Tapi sebenarnya Ada cara lain juga Yang Betul Yang tidak Kalah secara ekonomi Kalau kita mau Bercermin kan Ke masyarakat adat itu Kita Sebenarnya mereka ikut Jaga hutan Jaga hutan gitu Bahkan Kalau ngomongin ekonomi Atau lapangan pekerjaan Saya selalu bingung Korporasi datang Memberikan lapangan pekerjaan Mereka sudah ada pekerjaan Loh Mereka menjaga hutan Berladang itu kan Kerjaan buat mereka Betul Sekarang kayak di Perbatasan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat itu ada Masyarakat adat Namanya masyarakat Kubung Masyarakat adat Dayak Tomun Mereka sekali Panen Jengkol itu Uangnya M-M-an Wah Gitu Bahkan kemarin Saya kan beberapa Minggu lalu Kesana Ya tanya Musim kayak gini Kan hujan nih Gak bisa panen Apa-apa Jengkol kemarin Kirim berapa Sedikit mas 300 ton 300 ton 300 ton Kali 10 ribu aja ya Iya Padahal Mereka harganya Jualnya kalau Kotor Kalau belum dicuci Jengkol itu Mereka jual 11 ribu 11 ribu Kalau sudah dicuci Per kilo nya itu 13 ribu Oke oke Tinggal dikali aja 300 ton Artinya kalau ngomongin Ekonomi kan Mereka sudah sangat Terpenuhi Iya Gitu Oke Salah satu manfaat hutan Gambut juga Kan ada hutan gambut Di daerah SM Lamandau Iya SM Lamandau Tanjung Puting juga ada Ada Kan orang nih ngomong Misalnya salah satu Pendekatannya Ya selain Harus basah Yang itu juga rumit Ternyata Kebakaran 2019 Membuktikan bahwa Upaya teman-teman Restorasi gambut Ini harus lebih Harus lebih ekstra Istra lagi Karena masih kebakar Kanal Sekat kanal Banyak yang bolong Bahkan terbakar juga Sekatnya Kemudian Ya sumur bor Gak mampu juga Ngatasi api Kemudian revitalisasi Revitalisasi Aku gak Gimana caranya ya Merev Lifelihood pendekatannya Sumber mata pencaharian Di lahan gambut Gitu kan Cuman kan Kalau bagi kita ini Gambut satu aja Jangan diganggu Gak usah diapa-apain Yang bisa dimanfaatkan Petik Oke lah Tapi jangan merusak Jangan merusak gambut Jangan merusak gambut Segala macam Jangan dirusak Nah cara Cara di hutan gambut Itu apa Kalau yang sudah rusak Seperti ini Aku melihat beberapa Gak tahu ya Layak gak kritiknya Refit Refit Kalau nanam Ya harus selektif juga kali ya Nanam yang katanya menghasilkan Di lahan gambut Ya mungkin ya Jelutung rotan Jelutung rotan Masuk Tapi kalau ada senggon Ada Aku gak tahu Gimana secara teknis Pohon-pohon seperti itu Memang mungkin cepat 5, 6, 7 tahun 5, 6, 7 tahun Tapi kan kalau ditebang Menyalahi Kodratnya lagi kan Harus ada Pohon Tegakan Supaya tetap basah Lindung gitu kan Iya Sebenarnya balik lagi tadi Kalau untuk gamut Gak usah diapa-apain lah Udah biarin gitu aja Daripada kita Ya sama kayak Menentang hukum malam aja Jadinya Iya Dari atas Dan harus dipendam Di Nah gambut Oke guys Sebelum kita akhiri Aku sedikit mau nanya nih Kamu kan dari Sejak sudah gak sekolah Selesai sekolah Aktif Langsung ke konservasi Kayaknya Iya Langsung ke konservasi Sebelumnya ada Di Pertama sih Center for Orangutan Protection Orangutan COPA Rehabilitasi Rangutan Rehabilitasi Rangutan Lalu ke yang apa itu Peruburan Satwa Liar itu Kalau Setelah di COP itu Waktu itu Saya dengan Jan Jakarta Animal Network Di situ Waktu itu Gubernur Jakarta Punya program Jakarta Bebas Topeng Monyet Saya salah satu Rehabilitatornya Ini isu Satwa yang di Kota banget ya Iya Topeng Monyet Akhirnya kita sampai Lepas di Waktu itu Di Taman Nasional Ujung Kulon Kita sudah lepas Semuanya Terus Saya bergerak Dapat tugas Ke Bali dan Lombok Bali dan Lombok Itu untuk Urusan Satwa Laut Hiu Lumba-lumba Penyu Jadi kan kita tahu Kita tahu juga Di Lombok Masih banyak perburuan Hiu dan Lumba-lumba Jadi saya tugas Jadi saya tugas di sana Ke Barang Antik Ke Barang Antik Saya lanjut dengan Trafik Trafik itu Investikasi itu Agak ya IUCN Agak investigasi ya Investigasi Arananya Investigasi Masuk di Trafik Sotus Asia Kanarnya di Malaysia Kalian lihat juga ya Lingkupnya ya Indonesia Malaysia Filipin Vietnam Mana yang lebih Challenging Dari banyak pengalaman Di beberapa NGO Yang cukup beragam Kalau challenging Saya lebih tertarik Sebenarnya Ke Pendampingan masyarakat Gini Karena rasanya Itu dapat Kalau di Investigasi Iya Stress pasti Karena Setiap tempat Yang saya datang Makanya kalau teman-teman Bilang Wah bagas ini Indonesia sudah Muter-muter Tapi ini bukan Saya muter-muter Bukan dalam rangka Acara wisata Yang kayak di TV-TV Yang saya datang Ini tempat rusak Tempat konflik Jadi kayak Di Sumatera Gimana Bayangkan tiap hari Saya harus melihat Harimau di kuliti Terenggiling di kuliti Bahkan monyet Di kuliti Jadi kalau monyet Sudah di kuliti Itu bisa dibayangkan Dia kayak bayi Setiap hari Saya lihat itu Stress pasti meningkat Tapi kalau dengan Masyarakat ini Serunya adalah Kita bisa berdebat Sehat di situ Berdebat sehat Kita sama-sama Cari solusi Duduk bareng Karena Secara jujur Kenapa saya suka Penanaman ini Karena saya Punya Bapak angkat Di Dayak Saya tahu Persis gimana Mereka menjaga hutannya Dengan sepuluh hati Jadi itu yang Sebenarnya kena di hati saya Oke ayolah Kita menanam Sekarang ada wadahnya FNPF Ayo Satu lagi nih Gak Sip rasanya Kalau gak ngomong FNPF Karena FNPF ini Bagas saja Baru tiga tahun Baru tiga tahun Aku mau sedikit Nyinggung Basuki 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 Budi Santoso Basuki Budi Santoso Ini salah satu Yang sudah dianggap Legenda Legenda Mungkin ya Di dunia konservasi Terutama reforestasi Dulu lama sekali Mengomandoi FNPF 15 tahun 15 tahun Dan Waktu Kebakaran hebat 2015 Dia termasuk Jadi ikon Yang bertempur Melawan asap Melawan api Dia salah satu tokoh Yang diangkat oleh Majalah Tempo Tempo Nagas Apa bedanya Kamu sama Basuki Dalam Pasti sangat beda Sangat beda Jadi Saya selalu bilang Ke teman-teman Pas ada Basuki Maupun Basuki Sudah pergi Saya selalu bilang Bahwa Saya dengan Basuki Pasti beda Kalaupun Ini nanti Saya dapat Mandat Menggantikan Mas Basuki Saya tidak bisa Kayak Mas Basuki Yang hebat Bertempur Di lapangan Pasti Sangat jauh Tapi Artinya Bahwa Kita sampai sekarang Bisa membuktikan Bahwa Kepemimpinan Saya Di FNPS Juga Tidak terlepas Dari Basuki Saya masih sering Ketak-ketak Beliau untuk Urusan teknis lapangan Beliau pun Masih peduli Untuk teknis lapangan Saya selalu diskusinya Dengan Mas Basuki Tapi untuk Birokrasi Dengan pengalaman-pengalaman Sebelumnya Ini yang Coba saya lengkapi Termasuk Dokumentasi Terus Pelaporan Segala macam Bedanya Di situ Saya lebih ke Hubungan bilateral Keluar Gimana Birokrasi ini Tersambung dan baik Itu penting juga Iya Jadi Saya saling melengkapi Makanya Saya selalu bilang Ketemantan lapangan Tolong Bedakan Saya dengan Basuki Saya bukan orang lapangan Saya sih orang lapangan Tapi bukan Sepir Basuki Orang dia memang Orang kehutanan Makanya dengan Tidak adanya Basuki Dibasukan FNPF Secara internal Kita buktikan Bahwa kita masih solid Masih kokoh Ada Isam Ada Pak Ledan Yang pengalaman di lapangannya Juga bagus Isam Mengomandoi lapangan Saya mengomandoi Di sisi lain Misalkan bikin proposal Apa Terus urusan Birokrasi dengan balai Terbukti Sekarang Basuki pun senang ya FNPF Makin kaya Artinya bisa menanam Lebih banyak Karena yang peduli Yang membantu Lebih banyak Sebenarnya ini juga Manifestasi dari Tahun dulu Dari sebelum Basuki udah dibangun Kebetulan Mas saya bangun Pas ada yang masuk Lebih besar Jadi kalau dikatakan Wah FNPF ini bagas ini Tidak juga ini Dari tabungan-tabungannya Mas Basuki juga Artinya kita Di FNPF Bukan hanya ngomongin sosok Ini adalah tim Bahwa Tidak sama Kayak Basuki Sekalipun Kita juga bisa Membuktikan Yang penting Tim Walaupun sampai sekarang Saya juga masih butuh Basuki Hampir setiap hari Saya telponan Setiap hari Mas Bas Dan sepertinya Basuki pun masih rindu Dengan hutan Kalimantan Oh iya Pasti Oke Bagas Terima kasih Sudah datang Di podcast Selamat kita Terima kasih banyak Menarik sekali Mudah-mudahan teman-teman juga suka Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Mudah-mudahan kita bisa Ngobrol di lain waktu Siap